dikuat-kuatin dikuat-kuatin padahal kan hati pikiran berbeda lagi banyak beban terus neng kan kemarin katanya belum punya motor belum terus untuk ngantar sekolah sidade gimana nih banyak sahabat di sini cabainya tuh ini cabainya udah siap di ini panen belum asal ngomongi pada hijau ya Nah sahabat ini cabe apa nih namanya cabe apa ya cabe bundul nah sahabat yang juga gak tahu ini teh kalau gak salah cabe cabe doma tuh bujur deh bujur deh sahabat aku coba ini awas neng awas cicinan apa itu neng kenapa kayak gini enggak tahu ih maaf ya aduh sahabat enggak tahu ada gini ada terong kayak gitu bentuknya lucu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam sahabat semuanya mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan umur yang panjang dari siang barokas sahabat Alhamdulillah sahabat pada kesempatan hari ini abadro sudah ada di pesawahan sahabatnya dan rencananya abadro teh mau nyusuli neng selaini sahabatnya katanya neng lainnya ada di saung sawah lagi beraktifitas sahabat nah sahabatnya sebelah sana abadro mau kesana mau ngeplog bareng lenny sahabat buat sahabat semuanya baru ucapkan terima kasih yang sudah baik hati yang selalu support yang selalu ngedukung plog-plognya baru mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang barokas sahabatnya nah seperti ini suasananya sahabat tuh disini juga pesawahannya baru saja ditandurin ya sahabat belum lama dan neng lainnya lagi ada di sini di saung sahabat tuh lagi menyapu sahabat neng lainnya oke sahabat kita semperin aja Assalamualaikum aduh sahabat dari mana dari rumah mau kesini mau bertemu sama sama beda dari atau sengaja ini lagi ini nyapu lagi beres-beres di saung sahabat tuh tuh rajin pisan sahabat yang neng lainnya teh yang kalau siwanya kemana neng Oh lagi tandur tuh lagi tanduri bawah ini udah masak belum neng udah Oh udah tuh sahabat kalau di rumah sahabat ya patelnya juga bagus warnanya hitam sahabat tuh kalau di saung seperti ini sahabat lihat sahabat karena ini tuh satu-satunya nggak ada lagi oh nggak ada lagi kayak neng ya satu-satunya kayak A juga Neng ini saungnya belum beres ya belum tuh sahabat masih rangkai ini tuh saungnya tuh belum ditutupi semua tapi ingetnya sangat pengen ini pengen ada apa ya dapat nih pakai papan lagi gitu maksudnya ini pakai bilik apa-apa ya mau bilik atau kayak gitu biar tertutup semuanya ya jadikan Wah kalau nginep di sini enak enggak dingin jadi kalau ketutup semua kan yang juga kalau nginep di sini kan juga enak iya sahabat aman gitu ya enggak akan masuk angin tuh yang disini juga banyak kebunnya banyak banyak kebun disini sahabat ada kebun cabe kebun singkong tuh kalau Neng udah tandur tadi udah udah gantian gantian Oh tuh sahabat coba lihat kesana nih itu siwanya lagi tandur sana ya ya di bawah tuh sahabat ada yang lagi tandur Hai dan disini sebagian sawahnya baru saja digarap ditandurin tuh mungkin airnya baru ada ya nih ya di sini mah kalau di kampung kita makan dari kemarin ya kemarin-kemarin udah kan jauh kalau ke sini ini kan di gunung Oh di gunung Oh di gunung nah sahabat agak jauh dari rumah agak jauh dari rumah ya dan sebelah sana juga tuh sahabat baru lihat ada saung lagi tuh ada saung sana itu saung siapa masih punya orang punya orang lain punya orang lain disini tuh sahabat enak ya sahabat ya kalau di sawah pemandangannya sejuk lihat sahabat apalagi kalau pemandangan di depan ah sahabat ya sejuk melihat nah sahabat aduh di mana Neng duduk atau kalau capek mah nah duduk di sana udah minum belum udah 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 mimi udah mimi udah mimi jena sahabat enggak capek capek ha ha capek capek mau dipijitin enggak takut jena sahabat takut gimana Neng takut sama serem serem Neng kalau disini yang pernah nginep pernah pernah berapa kali disini sering sering nggak takut di ini direwek sama apa babi ngepet udah biasa udah biasa ngemenin uang ngemenin si uang kan disini enak sejuk kalau malam juga sejuk ditungguin disini kenapa nih nanti pulangnya bareng ngeberani kalau sendiri makan jauh Oh gitu bukan ngemenin kan nginep disini nungguin apa gitu mungkin apakan kalau apa ya kalau mau apa ya kalau mau nandur mau nandur biar enggak bulak-balik itu biar capek capek dulu disini Oh gitu terus kan disini juga banyak kebunnya nih banyak menjagain kebun takutnya banyak yang nyuri juga ya gitu ada kebun cabai disana juga sahabat ada ubi jalar terus ada apa lagi nih singkong ada singkong biasanya kan singkong suka dijual juga ya Iya bisa kalau disini singkong berapa nih per kilo ketahu enggak tahu suka naik turun ya ya kayak perasaan yang sama anak turun kapan Neng Masa lu tetap di hati aku pernah naik turun maksudnya besarnya Neng besar apanya besar rasa cinta-cinta sama juga suka naik turun naik turun ini mbak pas aja diam-diam enak di mana enak diam harus berkepresi capek capek dari pagi udah kerja Oh gitu kerja ngapain aja tadi nih tuh itu juga belum ditanamin tadi belum ditandurin itu ya karena capeknya juga udah lelah pengen pulang sih mau dipijetin mau dipijetin enggak takut 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 ternodai takut ternodai biasa karena barumah suka apa ya suka apa suka cabul suka cabul udah aduh wih amah nah gitu gimana kunungan datang-datang suka apa ya suka apa-apa suka kamu disini banyak ini kelapa ada thank you itu tuh ada dua kelapanya nih ada yang bisa tua iya kan kalau kelapa dua makan ini ya dua gimana teh banyak gitu mudah kalau naik kelapa yang dua maneng tuh mudah karena ada di Neneng hawa ii aduh ketebak sahabat halo aku udah iqlapa banyak gitu bilangnya dua apa coba itu dua buahnya nengi dua apa ibu neng buta terlalu dibutakan sama cinta neng mungkin seperti itu halo sahabat halo sahabat gimana aduh boleh sahabat yang mau minum ingin minum neng tuh siapat ini teko nya gaya seperti ini sahabat hidung hidung tuh ada cetak juga sama yang ikut-ikut atau nyariin tadi dirumah iya tuh kata si mamata cina 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 lagi di kebun cina lagi di sawah lagi ngejagai cabai sama tandur katanya ngapain aku sama buahnya gitu makanya capek kan jawa apa-apa capek juga kan kalau ketemu sama Neng jadi gak capek iya semua itu demi neng sahabat demi nyai iya demi nyai juga sahabat sebenarnya capek hidup di kampung capek gimana nih neng tadi katanya wanita kuat kuat dalam hal apapun dulu kuat dalam hal apa nih kan berusaha neng berusaha kuat di kuat-kuatin di kuat-kuatin padahal kan hati pikiran beda lagi banyak beban gitu ya terus neng kan kemarin ketanya belum punya motor belum tersebut untuk ngantar sekolah si dadai gimana nih kan ada orang lain suka ngejek oh suka ngejek biasanya kalau ngejek berapa ngosnya nih berapa aja kalau jauhnya kan 10.000 10.000 kalau deket kalau deketnya 5.000 oh 5.000 ini sekolah harus dia kalau neng ada keperluan gimana kan kalau nggak ada yang ngejek kadang titip oh nitip semuanya nitip kemana nitip beli ini oh gitu ya jadi nanti ngasih upah sama yang kita titipin gitu oh seperti itu sahabat terus si di mama gimana kebarnya semuanya sehat terus kan AT eh eh belum tahu ketika ketemu sama neng jarang lihat ayah neng dimana ayah suka kerja tapi sekarang ada di rumah kan lagi sakit Oh lagi sakit sakit apa sih Bapak sakit ini apa paru-paru lambung Oh lambung udah berapa lama sakitnya nih lama dari 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 dulu Oh dari dulu udah berobat ke dokter berobatnya biasa ada mantri Oh ada mantri yang kesini gitu yang di apa yang ke rumah gitu yang ke rumah enggak dibawa ke rumah sakit enggak kalau sakit mah kita harus biaya ya harus pakai mobil mobil pakai BPJS juga ya gimana gitu biasanya suka ini mantri nya suka dipanggil ke rumah gitu ya kalau pernah sakit neng sakit pernah neng sakit sakit apa sekit hati Oh segitati ya sahabat Aduh kalau sudah suka nanyain apa nanyain mamahnya kemana gitu tahu kan kalau kalau mau ke gunung gitu mau ke sawah dibilang dulu bilang dulu tungguin ya mau 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 main dulu pergi dulu mau nge-plog dulu gitu ya ya kalau lagi nge-plog nge-plog dulu kalau lagi bantuin uak ke sawah gitu ikut terus ada hal yang bikin neng rasa gimana gitu ketika neng harus berjuang sebagai tulang punggung keluarga gitu kan ada tuh A gimana ada gimana jangan neng suka nggak kuat kalau ngomongin itu mah nggak kuat gimana nih suka sedih gitu sedihnya karena apa nih ya sedih kan gimana rasanya gitu kita sebagai tulang punggung keluarga itu sedangkan setiap orang tuh yang jadi tulang punggung keluarga itu merasakan gitu merasakan berat beban hidup itu beban hidup yang harus dipikul ketika harus apa ngasih kebutuhan buat si dede itu kan terus kan si mama enggak kerja ya enggak si bapak juga lagi sakit biasanya kan si bapak suka kerja ya ke kota biasanya kerja apa sih bapak ke kota kerja membangunan biasa Oh proyek kerja kasar gitu ya buruh kasar sekarang kan lagi ada di rumah sekarang lagi di rumah lagi sakit makanya butuh biaya untuk berobat juga ya nih soalnya kan nggak sembuh-sembuh sakitnya mungkin karena emang nggak pernah dibawa ke rumah sakit gitu ya jadi kan kalau ke dokter mah diperiksa mungkin tahu kan tahu penyakit yang aslinya apa gitu kan terus dikasih obat yang yang bagus yang bagus gitu kan terus kan kalau ke dokter kan biaya juga cukup mahal ya makanya juga neng nggak bisa neng kuali mungkin kalau neng kerja gitu kalau misalnya ke Jakarta sekarang kan udah bisa kenapa neng ya kan bapak sakit jadi mamah sibuk dulu ngurusin bapak ini neng nggak bisa ngurusin dari sama siapa neng makanya kerja gini dulu we ikut-ikut dulu seada-adanya seada-adanya di rumah gitu bantu-bantu orang gitu orang di kampung kampung ke kebun gitu ke kebun ke sawah sawah terus neng disinin dari kapan disini ya disini dari pagi ya dari pokoknya pas udah ajan subuh tuh udah kesini udah berangkat aduh karena terlalu jauh ya jauh kan makanya dari pagi gitu kan dari pagi jadi kan pas nyampe kesini kan udah agak ini udah udah terduk udah jam delapan jadi nggak terlalu panas ya gitu sahabat dan disini juga sahabat tuh dibawah itu lagi ada yang tandur ada yang bajak juga pakai laktor biasanya kan kalau di kampung itu di gunung ya kalau yang ngegarap sawah ini kan jauh dari rumah jadi suka banyak sawung-sawung disini sahabat ya dan disini juga tuh kalau dihitung ada berapa sawung ada sepuluh ya neng ya kalau disini kan jauh pulang ke rumahnya ya jauh makanya jadi semua yang kesini tuh nginep orang-orang yang menggerap sawah gitu menandung apa kerjaan di gunung tuh selalu nginep oh gitu biar nggak capek bulan-balik iya seperti itu sahabat ya dan mudah-mudahan juga kedepannya neng juga kan kehidupannya lagi ini ya neng ya lagi kesulitan ya kesulitan ekonominya yang sebagai tulang tunggu keluarga harus sabar juga harus tawakal ya neng ya harus tetap semangat buat mencari nafkah buat si dede buat keluarga gitu kan ya biar kedepannya neng hidupnya lebih baik lagi gitu kan amin mudah-mudahan ya mudah-mudahan terus sekarang yang mau kemana nih disini aja tapi disana terdita lihat ini ada kebun cabe ada kita kesana dulu yuk udah yuk ya udah sahabat itu mau dipakai cetoknya apa ya dipakai cetoknya ini iyan nah sahabat kenapa inset-inset kan karena fisika sedih oh suka sedih kalau teringat apa gitu teringat apa teringat A A kalau teringat A nggak karena itu milik orang lain aduh sahabat bisa we iya tuh iya tuh sih neng sedih bukan karena itu sedih karena apa tuh karena kehidupan neng we karena kehidupan neng ya kayak neng tuh suka berpikir gitu berpikir gimana apa gitu orang lain tuh kayak beruntung gitu kayak berpikir ya Tuhan neng tuh salah apa gitu sampai hidup neng tuh kayak gini gitu kadang tuh suka mikir kayak gitu gitu ya kan setiap orang punya kehidupan masing-masing pokoknya suka aneh gitu punya cerita hidup masing-masing punya beban masing-masing kayak berpikir ini ini neng yang salah apa orang terneng atau gimana kan suka suka bingung juga ya suka bingung juga gitu salahnya gitu apa banyak sahabat di sini cabainya tuh ini cabainya udah siap di ini panen belum ah karena masih pada ijau ya nah sahabat ini cabai apa neng namanya cabai apa ya cabai bundul nah sahabat yang juga nggak tahu ini teh kalau nggak salah cabai cabai doma tuh nggak tahu dah ini kan punya ua bukan punya si ua iya ini kan punya ua jadi nggak tahu oh gitu tuh banyak belalang ya neng udah susah tuh ah ngambil belalang siang-siang mah oh susah harus malam harus malam ya kenapa harus malam nih malam makan diem oh gitu ngobor ah ngobor tau ngobor gak siat nggak tahu ngobor tuh neng ini mah jelek tuh iya yang jelek kan kalau yang jelek malah pada ini pada jatuh sendiri neng apa neng nah gitu biar cantiknya kelihatan tuh banyak cabai di sini juga sahabat ini kalau dijual di pasar neng sekilohnya berapa iya neng enggak tahu ah oh nggak tahu makanya kalau panen neng tuh cuma ikut apa gitu metikin aja metikin aja kalau yang masalah harga makan si uang iya uang nggak tahu neng juga nggak nanya-nanya paling neng kalau udah panen mah ya dikasih berapa gitu oh gitu bantu-bantu jagain ya tuh sahabat di sini juga banyak tuh buah cabainya nah ini biasanya kalau dipanen harus menunggu harganya bagus biar nggak percuma nanamnya neng ya iya kan capek ini kan juga jauh belak-belak dari rumah ke sini tuh jauh banget gitu terus kan kalau pas harga murah cabainya dipanen nanti kan rugi juga rugi juga rugi makanya nunggu harga mahal juga makanya sekarang teh sahabat ini teh cabainya udah banyak tapi belum dipanen karena alasannya harganya belum cocok gitu ya nih ya ini juga sambil nunggu apa nunggu merah merah nunggu merah tapi kan cabai gini memang nggak bisa merah nih bisa oh bisa ada contohnya yang merah nggak ada dulu tapi sebelah itu oh sebelah sana ya kan kalau ini mah kalau panen juga ya neng ya kan nggak mungkin harus diambil sama satu orang gitu kan biasanya suka apa manggil buruh buat metikin ini biasanya kalau nggak salah satu kilo itu tiga ribu apa berapa ya upahnya jadi ini cabai dipetikin semua nanti di kilo hasilnya nah baru ketahuan berapa yang harus dikasih ke kuli buruhnya seperti itu sahabat kalau di kampung itu seperti itu jadi untuk memetik cabai itu nggak sama yang punyanya juga sahabat ya karena terlalu banyak juga tuh mungkin merahnya nanti kayak seperti ini ya nunggu kayak gini aja tapi masih bisa merah lagi nih teh sahabat ini mah memang baru kuning kuning kemerahan sedikit tapi segitu juga udah pedes ya pastinya kalau dimakan apa sih pedes coba sama neng sepedes menurut akak eh sahabat nah sahabat ini juga tuh ini tuh aduh busuk itu banyak yang apa kena hama sahabat ya pada busuk ini tuh cabainya sebagian ya makanya ditungguin terus sama si uak sahabat apalagi kalau udah ada yang nyuri ak yang nyuri emang cabai suka dicuri juga iya kan ini jauh tempatnya kita kan di rumah kan harga cabai itu kan mahal ini juga pada busuk sahabat tuh kena hama mungkin ini ya neng ya kalau air hujan berpengaruh juga sama cabai udah tau kalau terlalu sering hujan iya pasti ya pasti berpengaruh gitu ya seperti itu sahabat dan alhamdulillah disini juga sahabat ya para petani selain nanam padi nanam palawija sahabat terus apa aja yang bisa dijual ke pasar seperti apa namanya ya daun apa tuh yang suka dibikin mie ayam tadi cecim cecim iya cecim terus apa lagi yang suka ditumis kayak tadi teh pakcoy pakcoy gitu sahabat supaya apa menambah buat biaya kebutuhan sehari-hari juga sahabat nah disini juga ada daun singkong gitu tuh ini bekas diambil sama si uang mungkin ya iya tuh Oh saya lihat ini takut jatuh apa-apa jatuh di hati A eh jatuh di hati A A neng jatuh kebukan A enggak stop stop kau mencuri hatiku stop kau mencuri hatiku hatiku stop kau mencuri hatiku apa neng suka keterusan suka keterusan tuh ada ini tuh ada bambu baling-baling bambu cok awas hati-hati enggak tenang awas hati-hati awas hati-hati awas hati-hati aduh apa tuh benerin coba tupu sahabat pupu sahabat minum punya tadi nih ngedot itu rambutnya bisa kacakan ditarik barusan itunya stoknya sahabat oke sahabatnya aduh kalau minum air kelapa muda aduh segar kayaknya sahabat apalagi apalagi kalau dicampur sama susu iya ada suka emang gitu kan emang enak sama susu sahabat bukan susu mur lebih enak lebih segar kenapa kayak gini gak gak tau maaf ya aduh sahabat gak tau ada gini ada terong kayak gitu bentuk ya sahabat lucu udah bareng kok lucu kenapa ya digenyol yang juga baru lihat baru lihat ya pantasan tadi dari bawah mungkin oh gitu dari bawah emang disini gak kan banyak terong ini ya banyak banyak terong terong-terongan terong-terongan cabai-cabai terong-terongan cabai-cabai serba ada serba ada disini mah yang gak ada itu hati kalian kalau ngerewet disini pakai apa kastrol iya tapi gak ada kastrolnya kemana ada kan dibawa lagi oh dibawa lagi gak di tadi mah bawa ini bawa bekal nasi udah oh nasi yang diake udah matang dari rumah tinggal makan diake kalau mau makan lagi sore tinggal kan di rumah oh gitu pulang pulang ke rumah aduh sahabat capek ya sahabat ya jalan-jalan di kebun bersama neng-lenni gitu sahabat tidak ada rasa capek ada yang boleh sampaikan gak dari neng buat sahabat semuanya apa banyak apa yang boleh sampaikan salam-salam apa gimana salam dari neng 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 gemoy kan lucu ya lucu kasih sahabat itu lagi aduh aduh itu sahabat itu kan ada air panas ke airnya sedingin cinta harinya tapi ingin ngopi ngopi dulu ada ke air panas harus di sini dulu dipasak dulu ini aja sambil istirahat sambil kita masak air oh gitu ya sahabat ya nah buat sahabat semuanya sekarang baru mau istirahat dulu mau masak air buat ngopi-ngopi disini dan terima kasih banyak buat sahabat semuanya yang selalu support video-video abadu bersama nengreni dan jangan lupa kalau videonya bermanfaat silahkan share ke berbagai media sosial yang sahabat semua miliki dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ya kita cuma bercanda kan ya kata-kata yang kurang berkenan mudah-mudahan abadu sama nengreni bisa menghibur bisa menjadi inspirasi serta motivasi buat sahabat semuanya air kata dari abadu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati